Intro Tersangka AR alias Ucok mengaku sudah satu tahun lebih melakukan penyulingan tabung gas LPG bersubsidi dari 3 kg menjadi 12 kg di rumahnya di desa Mekarmulyo, kecamatan Seibalai, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Hasil penjualan gas LPG dipergunakan tersangka untuk menghidupi keluarganya sehari-hari karena tersangka tidak memiliki pekerjaan tetap. Menurut Kasat Reskrim Polres Batubara AKP Pandu Winata, penangkapan tersangka dilakukan atas informasi dari masyarakat. Akhirnya petugas lalu bergerak cepat ke TKP dan berhasil menangkap tersangka di rumahnya saat melakukan penyulingan. Petugas juga menyita barang bukti berupa satu unit mobil pick-up yang berisi tabung gas siap jual dan sejumlah besi pipa kecil yang digunakan untuk menyuling gas serta sejumlah karet gas. Kini tersangka diamankan di Mapolres Batubara guna pemeriksaan lebih lanjut. Dan atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang RI No.22 Pasal 54 dengan ancaman 6 tahun kurungan penjara. Terima kasih Satreskrim Polres Batubara. Kita berhasil melakukan pengungkapan terkait tindak pidana penyulingan gas LPG 3 kg yaitu subsidi disuling diisikan ke tabung 12 kg non-subsidi. Kita matangkan, kita lakukan penyelidikan ke rumah di Mekar Mulyo, Sebaleng. Kemudian pada tanggal 20 September kita lakukan pengerbakan. Kita nyapat beberapa barang bukti dan memang betul lagi dalam keadaan aktivitas penyulingan. Dari Batubara, Sumatera Utara Soleh Pelka, Tri Brata TV Salam Tri Brata Terima kasih telah menonton!